Pelaku perundungan dan penganian terhadap seorang siswa madrasa aliyah negeri 1 Medan telah ditangkap polisi. Pelaku perundungan diketahui berjumlah 4 orang. Kasus perundungan disertai kekerasan terjadi di lingkungan sekolah Man 1 Medan Sumatera Utara. Korban mengalami perundungan oleh teman sekolah, kakak kelas, bahkan alumni. Korban berinisial MH mengalami trauma mendalam dan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Korban bahkan disuruh memakan sendal berlumpur, makan daun mangga, hingga dipaksa meminum air yang sudah diludahi sekitar 20 orang. Dari kejadian tersebut, kami dari Satres Kimporesta Bersmedan sudah menetapkan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan ada kemungkinan akan muncul pelaku lain. Untuk sementara yang dapat kami dapat dari 2 orang pelaku ini, motifnya sakit hati, sempat ada ketersenjungan.